Halo mom, welcome to BWin Cooking Karena sudah masuk musim hujan, jadinya saya kok kepikiran ya Sama makanan khas Jawa Tengah yang ngangetin dan juga nyegerin Apalagi tuh kalau bukan garang asum Yuk, come on mom, let's cooking Ini dia bahan-bahannya Nah, khusus yang satu ini gak boleh di skip ya mom Karena ini kunci utama kesegaran di garang asum Semua bahan-bahan yang digunakan untuk membuat garang asum Adalah bahan-bahan yang sederhana dan mudah didapatkan di pasar Langkah pertama, kita haluskan dulu bumbu tumisnya Selanjutnya, panaskan sedikit minyak Lalu tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi Masukkan serai, daun salam, daun jeruk, dan lengkuas Untuk daun jeruk boleh di skip ya Jika wangi bumbu yang ditumis sudah keluar Saatnya masukkan ayam yang sudah dipotong kecil-kecil Tumis sebentar aja Kemudian masukkan air secukupnya Secukupnya itu takarannya berapa ya Kalau saya, yang penting Seluruh daging ayamnya terendam sempurna dengan air seperti ini Sambil menunggu ayamnya matang Kita potong tomat, belimbing wulu, dan cabainya yuk Kalau resep aslinya pakai tomat hijau ya mom Tapi di daerah saya tomat hijau itu sangat sulit didapatkan Jadi saya ganti dengan tomat merah Nah ini nih Kalau gak ada yang satu ini Gak ada deh yang namanya garang asem I love you belimbing wulu Untuk cabai rawit Memang biasanya langsung dicempurin aja bulat-bulat Tapi berhubung cabai rawit yang saya dapatkan ini Ukuran yang jumbo-jumbo harus dipotong-potong dong mom Nanti yang makan bisa kepedesan tuh Nah lanjut kasih garam, kaldu jamur, dan santan Saya pakai satu bungkus santan instan yang ukuran 65 mili ya mom Soalnya saya mau kuah garang asemnya tidak terlalu creamy Tunggu sampai mendidih Kecilkan api Kemudian masukkan belimbing wulu Tomat Dan juga cabai Aduk-aduk sebentar Kemudian biarkan kira-kira 30 detik Lalu matikan api Kalau garang asemnya sudah hangat-hangat kuku Artinya siap untuk dibungkus mom Bungkusnya pakai daun pisang yang sudah dilayukan Dan jangan lupa siapkan beberapa buah tusuk gigi Bungkusnya pelan-pelan aja ya mom Karena biasanya kalau lipatan daunnya kurang pas Kuahnya pasti tumpah Makanya setiap saya bungkus garang asem Kuahnya saya masukkan di lipatan daun yang terakhir Biar lebih rapi Jangan lupa gunting daun di bagian atasnya ya Bener kan kuahnya gak tumpah-tumpah loh Rapi dan aman Lanjut bungkusin garang asemnya sampai selesai Sisa kuahnya biarin aja di panci ya mom Nanti kalau mau makan bisa ditambah deh kuahnya Selesai membungkus saatnya mengukus mom Kukusnya cukup 10 menit aja Setelah 10 menit Angkat dan langsung sajikan hangat-hangat Wow garang asemnya udah jadi nih mom Wangi daun pisangnya nempel banget Ayamnya empuk Kuahnya seger banget Perpaduan rasa yang gurih Asem dan juga pedes Wah ini sih bikin selera makan terus memuncak ya Bisa nambah berkali-kali nih Garang asem semua keluarga suka Bikinnya mudah, habisinnya cepet Sampai jumpa di masakan selanjutnya Bye mommy